Intro Ya, masih bersama Bisma Karisma Ya Setelah 2 tahun bereksplorasi menjadi diri ya Dia sekarang mengeluarkan solo Single solo Berjudul Mati Suri Enggak, Yang Suri Yang Suri Yang Suri Yang Suri Ini single udah lama sebenernya? Sebenernya proses pembuatannya cukup panjang Jadi ini tuh single yang masuk di rangkaian mini album nanti Mini album, jadi proses pembuatan mini album sekitar 2 tahun lah Lama juga ya? 2 tahun nyari demo-demo yang mana segala macem Terus 2 tahun kemudian nemu Lava as a producer Terus bareng sama Lava Oh producer Lava Green? Lava Green, Lava Pratomo Dari situ kita nge-develop 5 lagu yang akhirnya rampung Nah, lagu yang Suri tuh Tersesek, saya mau panggung Apa maku buah? Ke pencet, bos Ayam, ayam Kaget Terus lagu yang? Lagu yang Suri tuh ditemukan lagu terakhir emang Dari 5 lagu? Dari 5 lagu Dari sekian banyak lagu Masuk lima, nah ini lagu paling terakhir. Kenapa yang lagu paling terakhir ini, justru yang lu jadiin single pertama? Setelah ngobrol sama Lava kayaknya bisa jadi jembatan paling enak kali ya. Untuk memperkenalkan, ini musiknya mungkin kurang lebih kayak gini. Ini formatnya band atau? Band, band, band. Oh band. Kalau dilihat dari SMS kan sekian banyak, lu kayaknya memang jiwanya anak ngeband gitu ya. Antara yang lain. Dan ini adalah, bukan alter ego tapi lebih ke... Ya lebih terus terang lah. Ya ya, inilah Bisma. Oh jadi selama ini gak terus terang? Kan harus melihat temen-temen yang lain. Karena kalau secara musik, kalau bareng-bareng kayak sekarang yaudah. Anak-anak bandnya siapa aja bis? Ada anak-anak Bandung, Suara Semara disebutnya. Emang udah band yang ini apa lu pilihin orang yang suatu? Pilihin. Pilihin. Bondingnya justru lebih lama 4 tahun tuh sama mereka. Mereka dari jaman gue sempet bikin kayak Beastie Boys-Beastie Boys-an. Oh sempet. Beneran. Karena dulu kan breakdance kan jadi bikin materi segala macem. Nama bandnya Invite bukan? Bukan. Bukan. Suara apa tadi? Eh, Suara Semara. Suara Semara. Nah, kita pengen aja bandnya langsung ini dia. Suara Semara! Baiklah. Suara Semara! Suara Semara! Suara Semara! Suara Semara! Baiklah! 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 Ada mas Elvis nih. Ada mas Elvis nih. Gambangnya ya. Eh, kita kenalan dulu. Namanya siapa? Megang alatnya. Megang alat? Ya nggak alatnya apa. Oh ya. Gua Lisa. Siapa? Disa. Lisa? Disa. Disa, oke. Modular, Sequencer, sama Synthesizer. Oh, anak modular. Udah modular. Modular, kenapa begini? Modular. Diluar. Modular. Temennya Batman ini, gengnya Batman Randy ya. Iya, modular-an. Yang selanjutnya Mas Jambang. Elvis. Nama gue Donny, di sini pegang keyboard sama Synthesizer. Pegang dong. Synthesizer. Synthesizer. Oke, next. Ferdi main drum. Oh, Ferdi main drum. Adif Hidayat. Bukan. Acai. 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 Dulu suhu bukan? Bukan, suhu Acai. Suhu Acai. Suhu Acai. Megang apa? Gitar. Oke. Gue Paul, megang bass. Paul, megang bass. Paul, megang bass. Nick, gue liat-liat banyak synth dan juga modular. Kayaknya musik lo lebih ke... Pengen ada ambience itunya sih. Oke. Karena apa ya, biar jadi musik yang alternatif mungkin lah. Gak ngerti juga lah. Emang seneng aja gitu. Orang-orang pilihan lo ini? Ya, mereka memilih saya. Oh, memang udah kenal Bisma lama berarti ya? Lumayan lama. Pakai mic. Pakai mic dong. Gari suaranya lo. Suara lo kosong. Apa? Apa ngomong, ngomong. Udah lama, udah lama. Udah lama. Nah, buat kalian sendiri adakah maksudnya untuk ngulik si Bisma ini? Ya. Ini adalah proyek solonya dia. Orang taunya Bisma Smash. Bisma Smash. Ini saatnya Bisma mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Melengkapi namanya. Bisma Smash-nya. Bisma Karisma gitu. Bisma Karisma as band bersama Suara Semara. Suara Semara. Adakah kesulitan dalam hal menggarap musiknya di panggung juga? Belum manggung ya? Lumayan. Online. Virtual doang. Virtual doang. Bisa kayaknya ngantuk ya? Kayaknya males gitu. Kayaknya, aduh gue ngapain sih nih. Gimana gue? Buat lagunya kan lava ya produknya. Terus di ngulik doang sih ya. Susaha gitu ngulik lagunya. Jail ya? Lava emang jail sih. Lagu-lagu yang lain juga lebih, wah beda-beda lagi. Penasaran kayak apa yang Suri nih ya? Kalian duduk sini hanya sementara. Kadang-kadang sekarang bersiap-siap. Silahkan. Kita mulai seperti apa penampilannya. Teman-teman Suara Semara dan juga Bisma. Thank you, thank you. Silahkan. Sukses ya Bisma. Thank you, thank you. Buat solonya. Mas Adip juga semangat. Ini dia, kita akan lihat seorang Bisma Smash pada akhirnya. Ya, ini kan solo. Bisma Smash meninggalkan Smash-nya. Mencoba meninggalkan untuk menjadi Bisma Karisma. Yang punya proyek solo mengeluarkan single Yang Suri. Mereka juga yang menutup perjumpaan kita malam hari. Terima kasih My Own Music. Terima kasih All Crew. Terima kasih Trite Lover semuanya. Terima kasih ya. Langsung kita sambut ini dia. Bisma Karisma. Yang Suri. Bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.